Gaji adalah Wa'amal khilafiyyatulati Uhdithat fi hadil aksar Dibuka kitabnya Bismillahirrahmanirrahim Wa'amal khilafiyyatul Adapun Perselisihan Khilaf perselisihan Yang terjadi di kalangan ulama Khususnya di kalangan Para fakih Alati uhdithat Yang terjadi Fi hadil aksar Di masa-masa ini Al-Mutaakhirati Masa-masa terakhir Wa'upti'ah Dan dikreasi Dibuat Fiha pada hadil aksar Al-Mutaakhirat Minat pahirati berupa Pembukuan Wa'atasnifati dan penyusunan Penyusunan Walmujadalati dan perdebatan Perdebatan Ma'adalah Sesuatu Lam yu'had Yang tidak dikenali Mithluha apa Seperti Al-Tahrirat Wa'atasnifat Mithluha apa Seperti Al-Tahrirat Wa'atasnifat Al-Mutaakhirat Al-Mutaakhirat Dan jauhkanlah Wajitan Al-Mutaakhirat Dan jauhilah Ijitina Al-Sammil Al-Qatili Sebagaimana Menjauhi Racun Al-Qatili Yang mematikan Yang membunuh Fa'indah Karena sesungguhnya Al-Khidafiyyat Al-Dahu Adalah Penyakit Al-Udhan Yang kronis Wahua Wahua Sedangkan Adapun Hal itu Al-Nati Adalah Perkah Rodda Yang mengembalikan Al-Fukuhah Para faqih Kuluhum Kesemuanya Ila Qolabil Munafasati Pada Pencarian Al-Munafasati Persaingan Wal-Mubahati Dan Kemenangan Artinya Saling Ada Saling Berlomba-lomba Untuk mencari Kemenangan Alamat Atas Sesuatu Sayatika Yang akan Datangkah Kepadamu Tafsiru Wa-Wamihah Apa Rinciannya Malah Petakanya Wa'afatihah Dan Penyakitnya Atau Kesengsaraannya Titik Disitu Katanya Al-Imam Al-Fasari Al-Khidaf Bainal Fubaha Perselisian Yang terjadi Di kalangan Para Fakih Atau Khilafiyat 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 Yang terjadi Pada Masa-masa Terakhir Ini Masa Terakhir Ini Versi Imam Al-Ghazadi Berarti Abad Keempat Ratus Kebelakang Bagaimana Kalau dengan Masa sekarang Udah Terakhir Lagi Ini Masa-masa Di Masa Imam Al-Ghazadi Kemudian Imam Al-Ghazadi Dan di Masa-masa Itu Ada yang Namanya At-Tahari Roh Pembukuan Ada namanya At-Tasnifa Penyusunan Terkait dengan Khilaf-khilaf Dalam Urusannya Fikir Kemudian Ada juga Perdebatan Mereka Suka Berdebat Dalam Urusan Fikir Yang Sedemikian Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Dikenali Di Masa-masa Sebelumnya Nggak Ada Di Masa Sebelumnya Orang Suka Debat Fikir Nggak Ada Orang Terjadi Perbedaan Khilafiyat Dalam Urusan Fikir Sampai Mendalam Begini Nggak Ditemukan Yang Sedemikian Awas Kalau Mendekati Hal Yang Sedemikian Ini Justru Jauhilah Sebagaimana Engkau Menjauhi Racun Yang Mematikan Kenapa Karena Al-Khilafiyat Yang Kemudian Ada Yang Kemudian Lebih Lanjut Muncul Redaksi Diredaksikan Dibukukan Disusun Bahkan Ada Perdebatan Yang Dibukukan Itu Ternyata Yang Sedemikian Ini Adalah Penyakit Kronis Dan Yang Hal Itulah Yang Kemudian Oleh Para Fakir Oleh Semua Para Fakir Kembalinya Nanti Pada Olabil Munafas Jadi Hal Itu Akan Mengembalikan Kepada Fakir Itu Mengembalikan Pada Wujud Persaingan Sesama Fukoha Sesama Fakir Akhirnya Kan Cungcungan Kalau Pakai Bahasa Malulah Kalau Pakai Bahasa Nisa Muncullah Persaingan Sesama Fakir Sesama Orang Alim Siapa Yang Paling Hebat Siapa Yang Paling Menang Seperti itu Berbijak Dengan Apa Yang Akanda Berbijak Dengan Keterangan Yang Nanti Akan Serinci Bagaimana Malapetakanya Efek Dari Khilafiyat Ini Dan Bagaimana Penyakit Dari Khilafiyat Ini Jadi Khilafiyat Yang Dimunculkan Itu Termasuk Penyakit Adon Penyakit An-An-udon Penyakit Kronis Seperti itu Jadi Imam Al-Wazali Termasuk Tidak Setuju Dengan Orang-orang Atau Fafakir Yang Suka Berdebat Dalam Urusan Fikir Wahadal Kalam Ada Pernyataan Ini Rubbama Yusma Minko Ini Barangkali Akan Didengar Minko Ini Dari Orang Yang Menyatakan Pada Pernyataan Ini Berarti Nanti Pernyataan Ini Termasuk Orang Yang Mengingkari Dengan Kritik Imam Al-Wazali Kok Bisa Kamu Ngomong Kayak Gini Jadi Nanti Kamu Akan Mendengarkan Ngomongan Yang Sedemikian Lalu Nanti Akan Dikatakan Mungkin Mereka Akan Berdali Manusia Itu Mereka Itu Adalah Musuhnya Sesuatu Yang Belum Mereka Ketau Musuhnya Sesuatu Yang Mereka Tidak Ketau Kamu Jangan Sukuton Kira-kira Dalihnya Para Fakir Mereka Akan Berdali Sedemikian Sama Kamu Katanya Imam Al-Ghazali Fakal Al-Khubir Bagi Orang Yang Cerdas Sakota Kamu Telah Gugur Kamu Telah Jatuh Apa Terperosok Fakbil Hadhin Nasihata Coba Fakbal Kodila Yakbal Fakbal Hadhin Nasihata Coba Terima Nasihat Ini Miman Nasihat Ini Munculnya Dari Orang Doya Al-Umrah Yang Manda Orang Ini Telah Menyanyakan Al-Umrah Usianya Fihi Dalam Hal Apa Yaitu Mereka Dia Sudah Menghabiskan Usianya Dengan Perdebatan Perdebatan Dan Kemudian Dia Membuat Yang Namanya At-Tahrirat Wa-Tasnifa Wa-Mujadala Yang Malah Membuat Pembukuan Pembukuan Terkait Dengan Perdebatannya Perbedaannya Khilafia Zamanan Dalam Satu Masa Wa-Zadha Fihi Al-Awwalina Wa-Zadha Dan Orang Ini Menambah Fihi Dalam Urusan Al-Ihdathari Menciptakan Al-Khilafia Perselisian Al-Awwalina Daripada Orang-orang Terdahulu Tasnifa Baik Dari Sisi Penyusunan Karya Wetahkikon Dan Pentahkikan Karya Wajah Dalam Dan Juga Mereka Juga Lebih Berdebat Daripada Orang-orang Sebelumnya Wabayanan Dan Juga Dari Sisi Penjelasannya Tapi Kemudian Summa Alhamah Lalu Allah Ta'ala Memberikan Ilham Kepadanya Summa Alhamah Allah Lalu Kemudian Allah Ta'ala Memberikan Ilham Mengilhami Kepada Orang Ini Allah Allah Rusdahu Pada Petunjuknya Rusdahu Petunjuknya Wa Atla'ahu Dan Allah Ta'ala Juga Menampakkan Kepadanya Ala'aidi Atas Aibnya Fahajarahu Lalu Orang Ini Meninggalkan Hu Pada Kesemuanya Dan Dia Sibuk Dengan Dirinya Janganlah Membuat Kau Tertipu Ucapannya Orang Yang Mengatakan Al-Fatwa Adapun Fatwa Ima Dushyari Adalah Tiyamnya Syariah Tidak Dikenali Idan Apa Ilham Syarak Berarti Ilaruhu Apa Ilatnya Syarak Illa Bi Ilmil Khilafi Kecuali Dengan Ilmu Al-Khilaf Illa Bi Ilmil Khilafi Kecuali Dengan Pengetahuan Tentang Perselisian Atau Al-Khilaf Fa Inna Ilan Al-Madhabi Karena Sesungguhnya Ilat-Illatnya Satu Madhab Madhukuratun Adalah Disebutkan Fil Madhabi Dalam Kitab Al-Madhab Atau Dalam Kitabnya Madhab Waziadatu Alayha Sedangkan Adapun Menambai Alayha Pada Ilan Madhab Mujadalatun Adalah Perdebatan Perdebatan Yang tidak Mengetahui Al-Badha Mujadalat Al-Awwaluna Orang-orang Terdahulu Dan juga Tidak Dikenali Oleh Para Sohabat Wakan Sedangkan Keberadaan Mereka Al-Aqlamat Adalah Meditau Di Ilan Ilfataun Dengan Beberapa Ilatnya Fatwa Min Ghairihim Daripada Selain Mereka Yes Bahkan Adapun Mujadalah Ma'an Naha Seiring Dengan Hal itu Bahwasatnya Seiring Bahwasatnya Al-Mujadalah Wa'il Mufidatin Adalah Sesuatu Yang Tidak Memberikan Manfaat Fi Ilmi Madhabi Dalam Ilmu Madhab Dormatun Yang Mujadalah Itu Membahayakan Mufidatun Yang Merusah Lidaw Il Fikhi Pada Rasanya Fikhi Is Kita Masuk Pada Keterangan Sebelumnya Katanya Imam Al-Razani Coba Terima Iqbal Terima Nasahat Ini Nasahat Ini Muncul Dari Orang Yang Dia Telah Menghabiskan Usianya Menyanyi Umurnya Dalam Urusan Al-Khilafiyah Yang Sibuk Dengan Urusan Berselisih Antara Sesama Fatih Zamanan Selama Beberapa Zaman Bahkan Yang Melakukan Hal Yang Menlebih Generasi Yang Pertama Dari Sisi Penyusunan Karyanya Pentahkikan Karyanya Bahkan Perdebatannya Orang Ini Ternyata Melampui Generasi Generasi Sama Riz Kemudian Orang Ini Mendapatkan Ilham Dari Allah Mendapatkan Petunjuk Dari Allah Ya Tahu Kemudian Allah Ta'ala Juga Menampakkan Atas Air Lalu Apa Yang Terjadi Lalu Orang Ini Meninggalkan Terkait Dengan Al-Khilaf Meninggalkan Perselisyaan Itu Dan Dia Sibuk Dengan Dirinya Coba Ambil Ini Loh Yang Senior Sudah Melakukan Kok Kamu Masih Terjebak Dengan Ulsan Khilaf Itu Ada Orang Yang Al-Rama Sudah Tau Baga Yang Seperti Ini Sudah Tau Baga Dari Perbuatan Yang Seperti Ini Jangan Sampai Kamu Tertipu Dengan Ucapannya Seseorang Yang Kayak Kayak Benar Mereka Mengatakan Fatwa Ini Kan Tiangnya Syarikat Kemudian Ilat Syarikat Ini Kan Tidak Bisa Diketaui Dengan Tidak Bisa Dipahami Dengan Baik Kecuali Dengan Mengerti Tentang Al-Khilaf Nah Kan Begitu Nanti Dalamnya Karena Ilat Ilat Yang Madhab Itu Disebutkan Dalam Al-Badhab Karena Imam Al-Wazali Kalau Ada Yang Mengatakan Al-Fatwa Ima Dushar Dijawab Oleh Imam Al-Wazali Ilat Madhab Alasan Alasan Ilat Ilat Madhab Sudah Ada Keterangannya Dalam Kitab Al-Madhab Kemudian Kalau Sampai Melebih Dari Membahs Ilat Ilat Tadi Itu Namanya Mujadalat Perdebatan Dan Perdebatan Itu Tidak Dikenali Di Masa-masa Generasi Awal Masa-masa Sohabat Sohabat Tidak Tidak Kenal Dengan Yang Namanya Mujadalat Sementara Mereka Mereka Lebih Paham Terkait Dengan Ilat Ya Fatwa Dibandingkan Mereka Bahkan Mujadalat Ini Disamping Perdebatan Ini Tidak Bermanfaat Fikir Mirmat Dalam Ilmunya Manha Daratun Mufisidatun Lidawkil Fikir Justru Itu Bahaya Dan Merusak Pada Rasanya Fikir Kok Bisa Seperti Itu Fainnaladhi Wallahu Aklam Bisawab Kita Akan Melanjutkan Pada Pertemuan Berikutnya Kemudian Setelah Ini Kita Akan Mengkaji Kitab Assalamualaikum Cima